Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Joshua Dan di video kali ini, gue akan membahas mengenai misteri dari salah satu video terseram Yang berasal dari Dark Web Dan video ini tuh berjudul Blank Sup Room Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa dulu untuk klik tombol like, share, komen, serta subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasi biar kalian selalu update tiap gue upload video terbaru Nah, jadi tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya Nah, jadi di video ini tuh ada satu orang laki-laki yang sedang duduk makan di meja Dan ada juga dua orang di belakangnya itu yang menggunakan kostum boneka Dan kelihatannya si orang ini baik-baik aja Tapi yang aneh itu, kenapa ketika mereka mulai mengelus badannya laki-laki yang lagi makan ini Laki-laki itu mulai menangis 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 Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai teori Siapa sih sebenarnya orang yang ada dalam video itu Dan apakah benar video ini berasal dari dark web Pada tahun 2005 ada sebuah channel youtube yang bernama Renaissance Man mengupload video berdurasi 1 menit Yang berjudul Freaky Soup Guy Atau yang berarti laki-laki sup menyeramkan Dan di bawahnya itu dia ada menuliskan deskripsi yang berbunyi We don't know what is this Yang berarti kami tidak tahu apa ini Kemudian di video ini kalian bisa melihat Bahwa disitu ada seorang laki-laki yang sedang makan Terus dia itu cuma menggunakan singlet Dan makannya dia itu menggunakan sendok yang cukup besar Tapi gue juga gak tahu sebenarnya itu apa yang sedang dia makan Tapi disitu kelihatan kalau makanan itu kayak warna putih-putih gitu Dan sepertinya sih gak enak ya Dan tiba-tiba ketika orang ini lagi makan Salah satu figur yang menggunakan kostum boneka Masuk pelan-pelan dan dia mulai mengulus-melulus laki-laki itu Kemudian setelah dia diolos-olos itu Dia tiba-tiba menangis Tetapi dia tidak berhenti makan Jadi dia itu kayak makan sambil nangis Lalu kemudian video itu selesai Tapi anehnya Satu tahun kemudian pada tahun 2006 Ada lagi video yang di upload di Youtube Dan itu merupakan video kelanjutannya Yang berjudul penyiksaan sup Dan video ini itu berdurasi 44 detik Jadi video yang kedua ini mirip-mirip juga kayak video yang pertama Dimana laki-laki itu sedang makan sup Cuman bedanya kali ini Dua orang yang menggunakan kostum boneka Itu mereka berdua keluar dari ruangan yang ada di belakang Dan mereka berdiri berdampingan di depan ruangan itu Namun sebelum video ini berakhir Kalian akan melihat bahwa boneka yang ada di belakang itu Tiba-tiba dia berlari ke arah laki-laki yang sedang makan sup itu Dan tiba-tiba ada suara jeritan atau teriakan yang terdengar dari video itu Terima kasih Cuman gue gak tau ya Suara jeritan itu merupakan suara dari orang yang menggunakan kostum boneka Atau laki-laki yang sedang makan sup itu Nah kalau menurut kalian gimana guys Kira-kira itu suara siapa Nah jadi karena video ini gak memiliki konteks Yang menjelaskan apakah video ini palsu Atau ini cuman video prank Maka banyak netizen yang menyumpulkan Bahwa video ini diambil dari dark web Dan setelah itu muncul 3 teori konspirasi mengenai video ini Nah untuk teori pertama Para netizen ini berpendapat bahwa Bisa saja laki-laki ini sedang diculik Dan sudah tidak diberi makan selama berhari-hari Dan kemudian ketika dia diberi makan Dia ini menangis karena bahagia Akhirnya bisa mendapatkan makanan Atau bisa saja Dia ini menangis karena dia udah tau nih Setelah dia makan Dia akan dihabisi oleh penculiknya ini Dan ketika laki-laki itu diolus Dia kelihatan sedang menangis ketakutan Nah apakah itu bertanda Kalau memang dia akan disiksa setelah ini Terus yang kedua Para netizen ini berpendapat Bisa saja makanan Atau daging yang sedang dimakan oleh laki-laki itu Merupakan daging dari istri dan anaknya Karena seperti yang kita tau ya Karena memang di dark web itu Berisi banyak hal-hal yang aneh Dan juga mengerikan Misalnya tuh kayak pembunuh bayaran Terus kalian juga bisa buat paspor palsu disitu Dan juga ada beberapa video Yang gak nyaman untuk dinonton Dan bisa jadi gak layak untuk dinonton ya Dan para netizen juga berpendapat Kalau misalnya video ini memang berasal dari dark web Bisa saja memang apa yang mereka katakan itu beneran terjadi Karena seperti yang kita tau kan Kalau dark web itu memang isinya aneh-aneh Terus teori yang ketiga Para netizen berpendapat bahwa Bisa saja daging atau makanan yang sedang dimakan oleh pria ini Merupakan daging manusia Cuman bukan daging dari keluarganya Dan bisa saja laki-laki ini tuh udah tau Kalau itu tuh daging manusia Makanya dia keliatan jijik pada saat diberi makanan itu Karena seperti yang bisa kalian lihat di video kedua Ketika dia ingin makan Dia tuh kayak geleng-geleng kepala gini Jadi keliatannya kayak jijik gitu ya Nah jadi tadi itu Tiga teori yang sempat beredar di kalangan netizen Gimana menurut kalian guys? Coba ceritakan teori kalian sendiri ya di bawah Karena video ini mengandung banyak misteri Sampai-sampai ada youtuber luar negeri Yang bernama Rankbot Dia ini menganalisa kira-kira Apa yang sebenarnya terjadi dalam video ini Dan siapa sebenarnya pencipta kostum boneka itu Dan ternyata setelah dia selidiki Ada seorang animator yang bekerja untuk perusahaan Disney Dan orang ini bernama Raymond Percy Dan dia ini merupakan seorang laki-laki Yang cukup aktif di dunia perfilman Karena dia ini pembuat animator di film The Simpsons Dan juga film Frozen Jadi ketika dia ditanya mengenai dua karakter boneka tersebut Dia mengatakan bahwa karakter boneka itu bernama Ray Ray Jadi boneka yang satu bernama Ray dan satunya juga bernama Ray Dan dia juga ada memberikan sebuah code yang berbunyi Saya menciptakan karakter Ray Ray ini Untuk visualisasi dan bermain dengan perasaan kesepian dan isolasi saya waktu itu Mereka adalah karikatur dari saya Nah kalau misalnya kalian coba masuk ke Dailymotion Maka kalian akan menemukan bahwa disitu Raymond memiliki sebuah akun Yang bernama Ray Ray TV Dan isi kontennya itu kalian bisa lihat Ada boneka-boneka yang sedang menari Dan menurut Raymond Sangat banyak orang yang tertarik dengan karakter ini Dan dia itu dulu sering bikin show di teater yang ada di Amerika Dan dia sempat go internasional Untuk perform dengan Ray Ray tersebut Dia juga mengatakan suatu hari ketika dia sedang perform di jalan Sunset Street Hollywood Mereka membuat sebuah show di sebuah klub gitu Dan klubnya ini memiliki ruang ganti yang sangat buruk Dimana disitu ada sebuah mobil Dan mobil itu tidak memiliki kunci yang kuat Jadi ketika dia selesai perform Certanya ini dia pergi makan bersama krunya Dan kagetnya setelah dia kembali Ternyata kostum boneka yang ada dalam mobil itu sudah menghilang Tapi beberapa minggu kemudian Dia mendapatkan email dari seseorang Dan setelah itu Raymond ini mengupload videonya ke Youtube Dan dia mengatakan kepada krunya Bahwa dia merasa lucu dengan video itu Dan dia juga merasa apabila dia upload ke Youtube Ini akan semakin membuat karakter Ray Ray ini semakin dikenal orang banyak Tapi ada beberapa orang yang mengatakan Kalau ini adalah settingan Yang sengaja dibuat oleh Raymond Agar karakter bonekanya ini semakin terkenal Selain itu Ada seorang Youtuber yang bernama Mr. Enigma Dan dia ini mengatakan bahwa Dia mendapatkan email dari seseorang misterius yang bernama Yaya Dan di email itu Yaya menuliskan seperti ini Suatu hari ada seorang artis Bisa dibilang seorang ahli alkimia Karena ilmu sihir adalah tingkat terbesar dari seni Dan semua karya seni adalah bentuk dari ilmu sihir Dia adalah seorang jiwa Yang bingung apakah dia adalah seorang artis yang insecure Atau dia ini seorang pekerja kantoran Yang memiliki jiwa seni Kami menyadari ini di acaranya Sungguh sangat memalukan sebuah karakter Yang dikurung oleh keterbatasan penciptanya Jadi ketika kondisi tepat Kami membebaskan mereka Tidak hanya kostum Kami membebaskan mereka Kami bukanlah orang jahat Nah oke guys Jadi itu tadi beberapa penjelasan Mengenai video misteri ini Tapi yang jelas Sampai hari ini Tidak ada satupun orang yang tahu Apa yang sebenarnya terjadi pada laki-laki yang ada dalam video itu Apakah dia masih hidup atau udah enggak Apakah ini adalah video palsu Atau ini adalah video prank Atau jangan-jangan Memang ini video yang berasal dari dark web Nanti kalian juga bisa berikan pendapat kalian di bawah ya Oh iya dan jika memang kalian suka dengan video-video seperti ini Dan juga ada beberapa video dark web lainnya Pastikan kalian like video ini Comment sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa juga untuk share ke teman kalian Serta klik tombol subscribe-nya Dan nyalakan lonceng notifikasi Agar kalian selalu update Tiap kali gue upload video terbaru Oke See you on the next video And bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax